Bupati Merangin Masuri melantik Dewan Hakim Musabak Koh Tilawatil Quran MTK ke-49 tingkat Kabupaten Merangin di Gedung Serbaguna, Desa Tegal, Rejo, Kecamatan Margotabir. Masuri mengatakan pengukuhan para Dewan Hakim sebagai figur terpercaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang akan menentukan hasil dari pelaksanaan MTK ke-49 tingkat Kabupaten Merangin. Dewan Hakim memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah karena berkaitan dengan harapan berbagai pihak. Masuri meyakini Dewan Hakim yang dilantik itu telah memiliki pengetahuan yang mapan di bidangnya. Para Dewan Hakim akan melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan secara profesional dan amanah. Para Dewan Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dalam melakukan penilaian. Hasil dari pelaksanaan MTK ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi Pemkap Merangin sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan program pembangunan keagamaan dalam satu tahun terakhir. Harapkan dalam inti, di tingkat provinsi nanti yang akan disenggerakan sahawangun kita bisa memiliki semua jenis cabang sehingga kehasilan itu. Kabila kita, kemudiannya, ya, karena ini dekat berbeda dan jika kita optimalkan, kabila kabila kita. Hasil pelaksanaan MTK itu akan menjadi bahan masukan untuk penyusunan program pembangunan keagamaan ke depan. Para Dewan Hakim diharapkan dapat bekerja secara objektif dan penuh rasa tanggung jawab. Romadhan Cerbita Kasa TVR Jambi melaporkan.